assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi geser dengan saya tentunya di channel ini Oke jadi di video kali ini Advin akan membahas tentang internet manajer download di Windows ataupun di Linux juga bisa yang di mana biasanya jika kita mendownload sebuah file dari browser baik Google Chrome ataupun yang lainnya di saat kita download beberapa format file itu enggak tampil ya di internet manajer download dan bagaimana cara mengatasinya kalian bisa simak video ini dan seperti biasa sebelum lanjut ke videonya langkah baiknya kalian support dulu channel saya ini dengan cara di like di subscribe dan juga di komen jika ada yang ingin ditanyakan ataupun didiskusikan silahkan komen di bawah di kolom komentar ya teman-teman Oke untuk problemnya ini contoh admin akan mendownload sebuah firmware open-wrt ini formatnya ini ya teman-teman xxz ya sorry ya Nah itu ya formatnya xz bukan img kalau img ini otomatis sudah bisa langsung ke detek ke internet manajer download ya kalau internet manajer downloadnya masih default ataupun bawaan ya settingannya namun untuk format exxz ini ini biasanya enggak ke detek ya ini contoh admin klik download nah ini dilarikan langsung ke save folder dari Chrome nya dan jika kita save itu otomatis akan mendownloadnya di Chrome nya ini contoh nah ini ya Nah itu ya downloadnya disini dan jika kita kompres ini contoh jika kita kompres ke IDM malah seperti ini jadi HTML nah jika kalian mengalami hal serupa seperti ini itu caranya mudah kalian pergi saja ke internet manajer download kalian Oke jika sudah seperti ini kalian bisa pergi ke menu opsi ataupun pengaturan ataupun setting lalu jika sudah seperti ini kalian bisa klik jenis file nah disini kan ada beberapa format file yang akan otomatis ke detek dari internet manajer downloadnya seperti disini yang sudah banyak ya yaitu format file 3gp img iso juga tar nah disini yang belum ada yaitu format zip ya dan kita tambahkan format yang barusan yang exact itu ya cara nambahnya bagaimana Bang Oke untuk cara nambahnya simple sebenarnya jika disini kan hurufnya Z terakhir ya kita spasi dulu kita huruf kapital kita tuliskan zip nah seperti ini ya oke jika sudah seperti ini kita ingin menambahkan format XZ ya kita spasi dulu kita ketikan XZ nah seperti ini ya kurang lebih jika ada format-format yang lain yang kalian ingin tambahkan silahkan ditambah disini namun kalian harus menambahkan satu spasi lalu ketikan eh formatnya ya format file-nya itu seperti apa yang akan otomatis ke detek di internet manajer download ini nah ini karena admin cuma ingin mencontohkan menggunakan format XZ nah silahkan kalian oke saja jika sudah seperti ini kita oke oke kita langsung kita refresh dulu apakah ini sudah ke detek kita klik download lagi dan ya sudah ke detek ya teman-teman jadi seperti itu teman-teman mudah ya teman-teman oke seperti itu saja ya untuk video kali ini semoga bermanfaat meskipun eh informasinya cuma sedikit ya namun tentunya di saat kalian kebingungan eh hal-hal seperti ini biasanya kita remehkan dan kita terkadang bingung dengan seluruhnya ya seperti itu oke mungkin cukup sekian video kali ini sampai jumpa lagi di video admin selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye selamat menikmati